Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria Di Pembacaan Kartu Tarot Untuk Minggu Kedua Dalam Hal Percintaan Zodiac Aquarius Di Bulan Mei 2021 Minggu Kedua Saya save dulu kartunya Suhaiku Kasihku Jika kamu Menunggu Aku juga ikut Menunggu Terima saja Semua ini Kulakukan Saya membutuhkan 10 kartu untuk Energi cinta Zodiac Aquarius Di Minggu Kedua Bulan Mei 2021 Berikan saya Satu kartu Gembarannya Kemudian saya akan Menarik Kartu Lain Asalkan yang satu Jatuh dulu Duhai Alam Sinista Berikan saya 10 kartu Untuk Pembacaan Cinta Zodiac Aquarius 3 Bulan Mei Minggu Kedua 2021 Sudah ada Satu Page of Sword Page of Sword Kemudian ada Eight of Cups Ada The Emperors Ada Nine of Swords Ada Ten of Cups Ada The Fool Ada Six of Wands Ten of Cups Ada Queen of Wands Ada Ten of Ten of Pentacles Ada Nine of Wands Kemudian Di bottom The bottom Of the deck Ada Fall of Cups Yang tidak perlu Saya tampilkan Karena saya hanya Menampilkan 10 kartu Yang Terpilih Oke Dari Page of Sword Sepertinya Kalian berdiri Dengan Seseorang Yang lebih Mudah Dari Kalian Atau Kalianlah Yang lebih Mudah Dari Pasangan Kalian Ada Semangat Yang tinggi Dalam Percintaan Ini Namun Ada Sedikit Keraguan Di sini Kartu Kedua Ada Egg of Cups Yang berarti Beberapa Dari Kalian Merasa Ada Sesuatu Yang tidak Memuaskan Yang kalian Dapatkan Dari Pasangan Kalian Sehingga Kalian Memilih Untuk Healing Sebentar Gak Apa Kalau Kalian Merasa Ragu Gak Apa Kalian Healing Dulu Untuk Mendapatkan Sebuah Jawaban Dan Mendapatkan Kepastian Untuk Kelenjutan Hubungan Ini Kemudian Di Empress Pasangan Kalian Memandang Kalian Adalah Sesuatu Yang Sempurna Pribadi Yang Sempurna Di Mata Dia Sesuatu Yang Memang Dia Idam Selama Ini Kalian Adalah Pribadi Yang Manja Cantik Kalau Kalian Pria Maka Kalian Ada Pria Yang Tampan Mudah Kalian Berjiwa Pemimpin Kalian Juga Pandai Merawat Diri Meminiti Kehidupan Kalian Kalian Punya Resolusi Kehidupan Yang Baik Yang Selalu Tertata Gitu Perfekt Kemudian Di Nine Of Sword Sepertinya Pasangan Kalian Ini Membuat Kalian Terbayang Bayang Sehingga Terbawa Mimpi Kalian Seperti Gelisa Ada Sesuatu Yang Mungkin Bagi Kalian Dia Adalah Pria Atau Wanita Yang Terlalu Tinggi Dari Kalian Terlalu Sempurna Sehingga Kalian Khawatir Nantinya Apakah Dia Ini Bisa Menerima Kalian Atau Tidak Dengan Segala Kekurangan Kalian Disini Ada Ten Ten Of Cups Berarti Kekilisan Anda Ini Hanyalah Sebuah Cobaan Ujian Untuk Diri Anda Yang Bersifat Sementara Karena Di balik Masalah Yang kalian Hadapi Akan Ada Kebahagiaan Besar Yang Menanti Kalian Beberapa Hari Lagi Jadi Berbahagialah Dengan Diri Kalian Saat Ini Juga Apapun Cobaan Yang Datang Atau Rintangan Yang Datang Dalam Percintaan Kalian Tetaplah Seimbang Tetaplah Mementingkan Rasa Bahagia Dalam Hati Agar Pikiran Kalian Selalu Cerah Segar Jangan Awat Terhadap Setiap Masalah Karena Setiap Masalah Itu Proses Kita Memahami Sesuatu Setiap Cobaan Atau Masalah Yang Datang Itu Merupakan Jawaban Dari Tuhan Atas Pertanyaan Pertanyaan Atau Kegelisan Kita Selama Ini Oke Jadi Kita Sedang Berproses Menuju Sebuah Jawaban Yang Kita Butuhkan Ya Jadi Bersyukur Dan Berbahagialah Menerima Segala Rintangan Ya Disini Ada Default Beberapa Dari Kalian Ya Mungkin Ingin Terbebas Dari Keterkekangan Dalam Hubungan Ini Ya Seperti Kalian Maunya Membebaskan Diri Dari Kegelawan Kalian Ya Kalian Ingin Menjelajahi Percintaan Yang Lebih Baik Daripada Yang Kemarin Ya Jika Kalian Tujuan Kalian Adalah Untuk Pasangan Kalian Saat Ini Maka Kalian Perlu Berhati Hati Menjaga Privasi Kalian Di hadapan Pasangan Kalian Agar Tidak Ceroboh Ya Karena Kalau Kalian Tahu Sikap Dia Pribadi Dia Apa Yang Tidak Disukai Dia Kalian Harus Jangan Terlalu Full Action Di Muka Dia Di Depan Dia Ya Supaya Dia Menilai Kalian Itu Pribadi Yang Memang Pantas Untuk Menjadi Pendamping Dia Gitu Ya Dan Untuk Yang Jomblo Seseorang Yang Kamu Taksir Ini Ya Ada Kemungkinan Dia Untuk Menerima Kalian Namun Dia Masih Memantau Kalian Dia Ingin Mengetahui Kalian Lebih Dalam Dulu Kalian Mungkin Takut Gelisah Apakah Dia Bisa Menerima Saya Atau Tidak Tetapi Tunjukkan Cara Atau Ekspresi Kalian Yang Ramah Kepada Dia Karena Saya Mereka Di Sini Dia Akan Memilih Kalian Ya Oke Kalau Dalam Rumah Tangga Saya Sini Ada Sedikit Masalah Namun Masalah Itu Hanya Akan Datang Sebentar Kalian Di Bulan Di Idul Fitri Ini Hari Lebaran Ini Salinglah Bermaaf Maafan Ajak Keluarga Kecil Kalian Untuk Bersenang Senang Berlibur Bersantai Bersama Keluarga Menjungi Rumah Keluarga Kalian Untuk Bersilaturah Bermuaf Maafan Nikmati Hari Momen Lebaran Ini Dengan Penuh Rasa Bahagia Menciptakan Suasana Yang Benar Menyenangkan Untuk Anak Anak Kalian Istri Dan Anak Anak Kalian Agar Pokoknya Jangan Memendam Atau Membawa Bawa Masalah Yang Sudah Terjadi Sehingga Merusak Momen Lebaran Buatlah Anak Anak Kalian Bahagia Tersenyum Dan Ciptakan Suasana Happy Sehingga Anda Merasa Happy Bersama Keluarga Kecil Kalian Oke Dalam Perjalanan Kalian Menuju Ke Apa Rumah Atau Rumah Keluarga Untuk Berselaturami Berhati-hatilah Ya Membawa Kendaraan Itu Pelan-pelan Seja Ya Hati-hati Karena Ini akan Ramai Suasananya Sehingga Ya Mudah-mudahan Kalian Tetap Selamat Sampai Tujuan Ya Jadi Pelan-pelan Saja Perjalanannya Ya Jangan Terlalu Gas Ya Oke Itu Pesannya The full Kemudian Di Six of Wands Ya Segala Sesuatu Yang Menjadi Problem Di Dalam Hubungan Kalian Saat Ini Kalian Akan Meraih Kemenangan Ya Kalian Akan Membawa Kemenangan Mungkin Beberapa Dari Kalian Ya Akan Masalah Kalian Akan Terselesaikan Kalian Akan Berbahagia Ya Dan Beberapa Dari Kalian Mungkin Di Lebaran Ini Akan Ada Yang Datang Kepada Kalian Untuk Meminta Maaf Mungkin Pasangan Kalian Kemarin Ada Masalah Dia Akan Datang Minta Maaf Kalau Bukan Dia Kamulah Yang Berkunjung Kepada Dia Ya Jangan Segan Karena Ini Adalah Membahagiakan Dan Bagaimana Kamu bisa Menikmati Hari Indah Jika Kamu Sendiri Tidak Mau Menciptakan Keindahan Di Hari Itu Ya Buatlah Sesuatu Yang Indah Maka Kamu Akan Mendapatkan Kemenangan Dari Apa Godaan Godaan Yang Kemarin Membuat Kamu Galau Itu Kamu Harus Berperang Dengan Kegalauan Kamu Kamu Harus Memenangkan Ya Kegalauan Kamu Dengan Kebahagiaan Oke Kemudian Di Queen of Pants Ya Beberapa Dari Kalian Akan Datang Ya Seseorang Yang Mungkin Sedikit Tidak Sesuai Hati Kalian Ya Tetapi Terimalah Dia Dengan Baik Maksudnya Ya Sambut Jangan Terlalu Menunjukkan Rasa Tidak Senang Kepada Dia Ya Biasa Ya Karena Ini adalah Momen Yang Indah Ya Sambutlah Dia Dengan Baik Jika Memang Dia Tidak Sesuai Hati Kalian Kalian Bisa Menolak Dengan Cara Yang Baik Yang Sopan Ya Mungkin Beberapa Dari Kalian Ada Yang Ada Seseorang Yang Mungkin Kalian Berdiri Dengan Seorang Duda Atau Janda Ya Yang Sudah Beranak Satu Ya Karena Disini Ada Ten Of Pentacles Ya Kalau Kalian Yang Single Parent Ya Dukir Atau Janda Jendes Buda Keren Atau Jendes Cantik Ya Berkunjung Lah Kepada Rumah Pasangan Kalian Ini Ya Tunjukkan Sikap Yang Baik Ya Karena Disini Salam Bertua Kalian Akan Memperhatikan Kalian Dan Mungkin Mereka Akan Menerima Kalian Ya Beberapa Dari Kalian Yang Sudah Menikah Kalian Mungkin Akan Ada Apa Ya Pemenuhan Keput Apa Pemenuhan Finansial Ya Ada Keberlimpahan Dalam Segi Finansial Kalian Yang Mungkin Membuat Kalian Harus Berkomitmen Untuk Mengatur Rencana Atau Planning Masa depan Kalian Dengan Finansial Kalian Ini Ya Mungkin Investasi Atau Menempatkan Mana Apa Ya Keuangan 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 Kalian Yang harus Kalian Persiapan Untuk Masa depan Anak-anak Kalian Ya Atau Mungkin Mungkin Kalian Akan Membuka Usaha Baru Ya Atau Membagi Bagikan Warisan Ya Jangan Lupa Kalau Berkunjung Ke rumah Mertua Ya Jangan Lupa Memberikan Sedikit Oleh-oleh Hadiah Ya Sedakah Sedikit Ya Ya Kita Bersedakah Itu Ya Seperti Ampau Seperti Itu Ya Beberapa Yang Sedang Menjalin Hubungan Dengan Orang Yang Sudah Pria Duda Atau Wanita Yang Sudah Single Parent Saya Melihat Disini Kalian Akan Diterima Oleh Orang Tua Dia Ya Karena Mereka Melihat Anak Mereka Ini Memang Sudah Memiliki Keberlimpahan Atau Sudah Cukup Dalam Finansial Dia Untuk Apa Ya Untuk Bisa Memelihara Kalian Menikah Lagi Ya Mungkin Bisa Mengurus Orang Tua Dari Dari Pasangan Kalian Ya Sepertinya Kalian Ada Sosok Adalah Sosok Yang Pantas Gitu Yang Baik Hati Yang Bisa Diharapkan Jika Kalian Menikah Dengan Anaknya Ya Kalian Bisa Diandalkan Ya Untuk Mengurus Anak Dia Atau Mengurus Orang Tua Dia Ya Jika Kalian Laki Laki Maka Sisi Finansial Anda Ini Membuat Mereka Yakin Bahwa Anak Mereka Akan Berbahagia Dengan Kalian Oke Untuk Kalian Yang Masih Pacaran Ya Atau Yang Sedang Mencari Pasangan Sama Disini Kalian Kalian Didukung Oleh Finansial Kalian Membuat Jiwa Kalian Tenang Dan Kalian Ekspresi Kalian Yang Positif Menghadirkan Lawan Lawan Jenis Yang Positif Pula Jadi Tanpa Kalian Mencari Pun Kalian Akan Mendapatkan Pasangan Yang Baik Sesuai Pilihan Kalian Ya Jadi Jangan Deful Ada Deful Disini Jika Kalian Ragu Jangan Dilanjutkan Dan Berhati Hatilah Menerima Orang Yang Datang Yang Rupa Rupanya Kalian Melihat Dia Ini Hanya Ingin Memanfaatkan Atau Dia Tertarik Kepada Kalian Karena Sisi Finansial Kalian Maka Segeralah Memagari Diri Kalian Dari Orang Orang Seperti Ini Agar Kalian Tidak Dimanfaatkan Beberapa Dari Kalian Akan Ada Seseorang Yang Datang Kepada Kalian Untuk Melamar Mungkin Atau Menjalin Hubungan Ya Jika Tidak Kesiswai Hati Jangan Seseorang Untuk Menolak Kalian Perlu Berhati Hati Juga Tetapi Seseorang Yang datang Ini Seseorang Yang Baik Beberapa Dari Kalian Dia Adalah Sesekian Dewasa Dia Adalah Orang Yang Punya Jiwa Petualang Bekerja Keras Dan Memiliki Prinsip Yang Kuat Dalam Menata Kehidupan Dia Jadi Ini Baik Oke Kemudian Di Kartu Terakhir Ten Of Ones Beberapa Dari Kalian Mungkin Ya Masa Kalau Masa Lalu Masa Lalu Kalian Yang Membuat Kalian Trauma Ya Kalian Sudah Belajar Dari Masa Lalu Kalian Sehingga Apapun Yang Ya Ingin Men Dalam hal Percintaan Kalau Ada Sesuara Yang datang Kepada Kalian Kalian Cenderung Lebih Memilah Dan Memilih Orang Itu Ya Ada Sesuara Yang Kira Kamu Pilih Ya Namun Kamu Merasa Hubungan Ini Lebih Baik Dijalani Dengan Cara Diam Diam Aja Ya Karena Kalian Takut Dibully Atau Menjadi Apa Ya Sorotan Buat Masyarakat Sekitar Atau Di Lingkungan Kalian Itu Nanti Menjadi Fitnah Gitu Ya Atau Kalian Terlalu Khawatir Dengan Pendapat Orang Lain Padahal Hati Kalian Ini Sudah Memilih Dia Ini Ya Orang Ini Namun Kalian Masih Terkecoh Dengan Pendapat Pendapat Miring Sekitar Sehingga Kalian Sendirung Menyembunyikan Hubungan Kalian Ini Ada Apa Ya Karena Dia Di Four Of Cups Ini Di Bottom Of The Dead Menunjukkan Bahwa Kalian Masih Trauma Kalian Masih Nginget Nginget Masa Lalu Kalian Kalian Belum Berubah Kalian Masih Stuck Beberapa Dari Kalian Masih Stuck Dengan Traumatik Masa Lalu Ya Sehingga Kalian Mencintai Orang Ini Tetapi Tidak Banyak Action Untuk Mendapatkan Dia Kalian Menarik Diri Ya Karena Masih Trauma Atau Kalian Takut Dengan Pendapat Miring Sekitar Di Lingkungan Kalian Oke Ya Saran Dari Saya Si Ya Jika Itu Memang Tidak Bisa Hentikan Tetapi Kalau Kata Hati Kamu Hati Kamu Hati Kecil Kamu Ya Merasakan Bahwa Orang Ini Layak Untuk Saya Pertahankan Maka Pertahankan Dia Mungkin Kalian Tidak Bisa Bertemu Dalam Lingkungan Itu Tetapi Buatlah Perencanaan Untuk Bertemu Di Luar Dari Lingkungan Itu Daripada Apa Ya Orang Bilang Rasa Kamu Terpendam Aja Tidak Tersalurkan Kamu Tidak Terbuka Nanti Numpuk Di hati Kamu Itu Membuat Hidup Kamu Tidak Bahagia Kamu Stuck Karena Pendapat Orang Kapan Kamu Bisa Bahagia Menangkan Disini Ada Jadi Di kartu Six Of Ones Itu Berarti Usahakan Kamu Bisa Memenangkan Diri Kamu Jangan Biarkan Orang Lain Memenangkan Diri Kamu Kehidupan Kamu Kamu Yang Harus Memenangkan Hati Dan Kebahagiaan Kamu Jangan Biarkan Orang Lain Yang Membingkai Kamu Kehidupan Kamu Adalah Hak Kamu Hak Kamu Untuk Berbahagia Jangan Terkecoh Dengan Pendapat Pendapat Orang Mau Buruk Apapun Orang Ini Kata Hati Kecil Kamu Naluri Kamu Hasrat Kamu Atau Maksudnya Hasrat Yang Positif Apa Hati Hati Kamu Kalbu Kamu Sudah Tertanam Nama Dia Ya Udah Jujur Aja Gitu Karena Inilah Jangan Membuat Kamu Tersendat Sendat Sendiri Kamu Harus Memilih Orang Yang Sudah Benar Benar Nusuk Di Dalam Hati Kamu Ya Karena Inilah Kesempatan Kamu Untuk Berbahagia Jika Kamu Terus-terusan Membuat Drama Kamu Ini Maka Kamu Tidak Merasakan Kebahagiaan Itu Sampai Kapanpun Jangan Membiasakan Diri Untuk Stuck Pada Masa Lalu Stuck Karena Masa Lalu Jangan Harus Buang Jangan Khawatir Jalani Saja Hubungan Baru Jika Itu Memang Sudah Masuk Di Dalam Hati Kamu Kejar Dia Express Your Love Jadi Ekspresikan Cinta Kamu Jangan Takut Alam Semesta Kan Mendukung Kamu Karena Bisa Jadi Dia Sesuk Yang Memang Dikirim Tuhan Untuk Kamu Jadi Jangan Takut Kamu Berhak Merasakan Cinta Baru Kamu Berhak Menjalani Hubungan Baru Kalau Memang Nanti Dia Jodoh Atau Tidak Jangan Khawatir Jangan Takut Sakit Lagi Jangan Takut Jatuh Lagi Kamu Harus Melepas Satu Untuk Mendapatkan Yang Satu Jadi Kalau Memang Ini Nantinya Jangan Mengkhawatir Sesuatu Yang Belum Tentu Terjadi Kepada Diri Kamu Jadi Kalau Memang Dia Nantinya Bukan Orang Yang Pas Buat Bakal Menyakiti Kamu Kamu Persiapkan Diri Kamu Dengan Masa Lalu Kamu Yang Kurang Baik Itu Adalah Pelajaran Jadi Kamu Kamu Harus Siap Dalam Hubungan Ini Ekspresikan Cinta Kamu Jika Nanti Apapun Yang Terjadi Nanti Kamu Sudah Siap Karena Kamu Sudah Mempunyai Bekal Kamu Sudah Punya Persiapan Karena Kamu Sudah Melalui Tahap-tahap Sulit Dalam Hubungan Jadi Jadikan Itu Pelajaran Untuk Menghadapi Hubungan Selanjutnya Jadi Jangan Khawatir Saya Melihat Disini Kalian Seperti Khawatir Terlalu Worry Terlalu Worry Dengan Hal Yang Belum Tentu Terjadi Jalani Saja Yang Sekarang Harapi Saja Dengan Penuh Cinta Jangan Khawatir Jangan Raku Jangan Pesimis Harus Optimis Oke Guys Semoga Bermanfaat Semoga Inspirasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh